Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat banyak pihak yang sering salah anggapan tentang Aceh, dan sering menyudutkan Aceh dalam perjalanan tanah air tercinta ini. Banyak sejarah yang terlupakan, dan hilang dari buku sejarah di sekolah-sekolah. Banyak isu yang berkembang, kalau Aceh adalah negerinya pemberontak, penghianat, makar, tidak setia kepada NKRI dan sebagainya. Aceh bukanlah penghianat, tapi Aceh dihianati dan disakiti. Aceh dalam perjalanan sejarah Republik Tercinta ini telah memberikan pengorbanan yang begitu besar, dan telah memperlihatkan kesetiaan, nasionalisme, dan patriotisme yang sangat tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa yang terjadi dan harus diterima rakyat Aceh, pada kenyataannya sungguh sangat menyesakkan dada. Terus menerus divitnah dan disakiti, dianggap makar, disintegritas, diteror, pembantaian etnis Aceh, dan penindasan. Seandainya dulu Aceh menerima ajakan Van Moog untuk mendirikan dan membentuk negara Islam Aceh, dan melepaskan diri dari Republik Indonesia yang masih bayi dan sakit keras, maka Republik ini mungkin hanya ada di dalam mimpi Soekarno-Hatta, dan hanya sebatas dongeng pengantar tidur saja. Sejarah mencatat dan telah membuktikan, kalau kesetiaan rakyat Aceh terhadap Republik tercinta ini pada saat kritis dan hampir mati sudah teruji, dan tak perlu diragukan lagi. Namun itu semua menjadi percuma, dan terasa sia-sia, manakala air susu dibalas dengan air tuba. Tak ubahnya seperti nasib seorang ibu yang diperkosa dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Setelah masa-masa kritis Republik Indonesia terlewati dan semuanya kembali normal, Bung Karno pun mengingkari janjinya. Apa saja janji Soekarno pada rakyat Aceh? Janji Bung Karno pada rakyat Aceh Sebagai upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, pada Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibah ke Aceh. Di tanah rencong tersebut, Soekarno disambut gempita oleh rakyat Aceh, dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan tengku Daud Beur'u, Soekarno berharap, agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Beur'u menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut, asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. Berikut ini adalah dialog antara Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tengku Muhammad Daud Beur'uwe, Abu Jihad, dan Presiden RI Insinyur Soekarno di Pendopo Keresidenan Aceh di Kutaraja Banda Aceh, Juni 1948. Saya minta bantuan kakak Daud Beur'uwe, agar rakyat Aceh turut mengambil bagian perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa Perang Sabil, atau Perang Visabililah. Perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka berarti kami mati syahid. Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal, seperti Tengku Cik di Tiro, dan lain-lain. Yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan, merdeka atau syahid. Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya. Mengenai hal itu, kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjamin bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Kalau demikian baiklah, saya menyetujui permintaan kakak itu. Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini. Daud Beureweh menyodorkan secarik kertas kepada Presiden. Melihat permohonan Daud Beureweh itu, Bung Karno menangis terisak-isak dan berkata, Kakak, kalau begitu, tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya saya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya? Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden, akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda untuk berperang. Bung Karno sambil menyeka air matanya berkata, Demi Allah, kepada daerah Aceh, nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan demi Allah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Apakah Kakak masih ragu-ragu juga? Saya tidak ragu-ragu lagi Saudara Presiden. Sekali lagi, saya atas nama rakyat Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden. Begitulah kutipan perbincangan antara Bung Karno dan Tengku Mohamad Daud Beureweh di saat RI nyaris tamat dan diblokade oleh Belanda dari laut, udara, dan darat. Saat itu, hanya tersisa Aceh sebagai satu-satunya wilayah yang tak tersentuh Belanda. Aceh adalah garis pertahanan RI terakhir. Berbekal isak tangis dan air mata buayanya, Soekarno berhasil meluluhkan hati sang ulama karismatik itu. Maka, urunglah niat Tengku Mohamad Daud Beureweh meminta perjanjian hitam di atas putih. Dan hanya itulah tuntutan rakyat Aceh pada RI. Aceh hanya menginginkan penerapan syariat Islam secara kafah di tanah rencong. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercaya Soekarno. Soekarno dipersilakan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. Soekarno mengatakan, alangkah baiknya, jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara, dan memperat hubungan antara pulau dan pulau. Kemudian, rakyat Aceh meroboh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka untuk patungan membeli pesawat pertama Republik Indonesia. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kota Raja, panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian, terkumpulah dana sebesar 120 ribu strates dolar, ditambah 20 kilogram emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Seulawah, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Selain kapal udara RI-001 Seulawah, Aceh juga menyumbangkan kapal laut dengan kode PPB-58LB. Kapal ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dulu ia dikemudikan oleh seorang kapten bernama John Lai. Di tangannya, kapal ini digunakan untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan digunakan sebagai kebutuhan perang. Bahkan ketika alat komunikasi terbatas, Aceh sudah mendirikan radio rimba raya yang terletak di Aceh Tengah. Peran radio ini sangatlah vital, misalnya para pekerja radio ini tak henti-hentinya memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian saking baiknya rakyat Aceh, pada saat Soekarno akan membangun Monumen Nasional, seorang tokoh bernama Tekumarkam menyumbangkan 28 kilogram emas dari 38 kilogram emas yang dibutuhkan. Lalu apa yang terjadi setelah Perang Usai dan RI kembali bernafas lega? Ternyata, janji tinggal janji. Hanya manis di bibir saja. Air mata buaya Bung Karno, hanyalah sebagai pelengkap sempurnanya Sandiwara. Jangankan menepati janjinya, Provinsi Aceh justru dibubarkan, dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Inilah cikal bakal dan awal mula genangan air mata dan darah rakyat Aceh membanjiri tanah rencong. Sungguh penghinaan, dan penistaan yang sangat luar biasa. Setelah kisah ini, kita jadi mengetahui alasan mengapa Tengku Muhammad Daud Beurewe ikut bergabung dalam pemberontakan DITII di Aceh. Resistensi rakyat Aceh ini, kemudian berujung pada proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia di Aceh, yang ditandatangani oleh Daud Beurewe pada tanggal 21 September 1953. Aceh menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, yang dipimpin Kartos Wirio. Peristiwa ini menunjukkan, bahwa Daud Beurewe sudah mencapai puncak kekecewaan pada pemerintah pusat. Karena sebelumnya, Daud Beurewe selalu menyatakan tidak pernah memimpikan berdirinya negara Islam di Aceh, melainkan Aceh hanya memerlukan syariat Islam. Sebelum melanjutkan cerita pemberontakan, maka saya mencoba mengajak untuk mereview terlebih dahulu apa yang terjadi pada Bung Karno, karena menghianati ulama dan rakyat Aceh. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Sepertinya pepatah ini sudah mewakili untuk menggambarkan karma yang diterima Bung Karno di dunia akibat menghianati rakyat Aceh, dan janjinya pada seorang ulama besar. Sejak saat itu, kesialan demi kesialan terus menghiasi hari-hari mantan orang nomor wahid di negeri ini. Dimulai dengan jatuh bangun kabinetnya, perpecahan antar partai politik, tingkat inflasi yang tinggi, konspirasi politik di tubuh militer yang ingin menggulingkannya hingga berujung pada meletusnya gerakan 30 September. Ambisi besar Bung Karno yang ingin menyeimbangkan dan menyatukan antara nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom, akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya. Tiga pilar ini akhirnya roboh juga, nasionalisme dan agama, secara bersama-sama menghancurkan dan melenyapkan pilar yang ketiga, yaitu komunis. Akibat dari gerakan 30 September, akhirnya Bung Karno dicopot dari kekuasaannya oleh parlemen sementara, dan Soeharto ditunjuk sebagai presiden sementara, berbekal surat saktinya super semar. Ini yang disebut sebagian pihak, sebagai kudeta merangkak. Namun terlepas dari itu semua, beliau tetaplah bapak bangsa yang mesti kita hormati, dan kewibawaan serta pemikiran-pemikirannya patut kita kagumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!